Saya sangat meyakini bahwa ada di antara kita yang akan puasa di hari Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini kita akan diskusi mungkin lebih tepatnya tentang keutamaan dari 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Dan kita sekarang sudah berada di tanggal 3 atau tanggal 4. Saya pakai atau ya, tanggal 3 atau tanggal 4. Tanggal 3 versi Jakarta, tanggal 4 versi Mekah. Dan oleh karena itu, ini sedikit agak serius kita bicarakan. Yang saya ingin memulai dari, atau kalau kita bicara tentang keutamaan 10 hari pertama bulan Zulhijjah, Maka saya mulai dari firman Allah SWT. Demi waktu fajar dan malam-malam yang 10. Waktu fajar yang dimaksud di situ adalah waktu fajar tanggal 9 Zulhijjah. Atau tanggal hari Arafah. Dan walayalin asyir malam-malam yang 10, tentu beserta siangnya adalah dimulai dari atau 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Dan kita sudah mulai masuk, kalau Mekah sudah mulai masuk di perhari Kamis kemarin, tanggal 1. Dan untuk di Indonesia, kita baru masuk atau baru memulai menghitung di tanggal, di hari Jumat. Tanggal 1 Zulhijjah. Nah, saudara sekalian, hari-hari ini penting. Dan ini yang biasa saya sebut dengan penggalan terbaik dari umur kita. Kalau penggalan atau potongannya, potongan terbaik dari umur kita yang pertama adalah bulan Ramadan. Lalu potongan terbaik dari umur kita berikutnya adalah bulan Zulhijjah. Dan tepatnya di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Itu adalah potongan dari umur terbaik kita. Pak, jangan di pintu, Pak. Bergeser ke sini saja, Pak. Bawa gorengannya, bawa gorengannya. Jadi, itu yang pertama. Rasulullah SAW bersabda, hadis yang direkkan oleh Imam Bukhari, Nabi mengatakan, Tidak ada hari-hari di mana amal salih paling dicintai oleh Allah SWT di luar dari 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu. Selain Ramadan ya, atau di luar Ramadan. Lalu kemudian para sahabat bertanya, Walal jihadu fisa birillah, Apakah jihad di jalan Allah tidak lebih baik? Wahai Rasulullah, Sudara sekalian, Definisi sahabat tentang jihad itu cuma satu. Perang. Sahabat ya. Saya bicara sahabat. Perang. Kalau kita sekarang, kalau kita sekarang, semuanya ingin disebut sebagai mujahid. Ya kan? Semua kita ingin disebut sebagai mujahid. Orang yang berjihad. Walaupun ada orang yang sekarang lagi dikembangkan oleh sebahagian orang tentang Islamophobia itu ya. Orang-orang yang benci terhadap Islam. Orang Islam bahkan, yang benci terhadap Islam. Kalau non-Muslim benci Islam, itu biasa. Tapi sekarang lagi dikembangkan, di negara kita adalah, orang-orang Islam, membenci Islamnya sendiri, atau agamanya sendiri. Nah. Halo. Yang di belakang. Di masa Rasulullah SAW, definisi jihad itu hanya satu. Atau paling tidak satu. Satu itulah yang mendominasi fikiran mereka. Setiap kali mereka mendengarkan kata jihad, maka yang mereka pahami adalah perang. Gitu ya. Oleh karena itu, kemudian ketika sahabat bertanya, walal jihadu fisa binillah, dan apakah jihad di jalan Allah, tidak lebih baik wahai Rasulullah. Karena di mata mereka jihadlah, jihad adalah amal soleh yang paling tinggi. Paling tinggi. lalu Nabi mengatakan, walal jihadu fisa binillah. Ia. Jihad di jalan Allah, atau perang di jalan Allah, tidak lebih baik ketimbang dengan amal-amal soleh, yang dilakukan di hari-hari ini. Illa rajulun kata Rasulullah, kecuali seorang laki-laki, kharaja bimalihi wa nafsihi. Atau kharaja binafsihi wa malihi. Yang keluar ke medan perang, keluar dengan dirinya dan hartanya. Jadi, tenaganya dia, dirinya dia, lalu kemudian, dia membiayai dirinya sendiri. Dia beli pedang sendiri, dia bawa perbekalan sendiri, dia beli kuda sendiri, dan seterusnya. Lalu tidak kembali dari sana. Artinya, gugur sebagai syahid di medan perang. Hanya itu yang lebih baik, kata Rasulullah s.a.w. Karena, kalau kita mengkolompokkan mujahid itu, ada tiga. Mujahid, yang mujahid perang ya, mujahid perang ada tiga. Yang pertama yang tadi, kharaja binafsihi wa malihi. Keluar dengan dirinya dan hartanya. Dia biayai dirinya sendiri. Yang kedua, ada orang yang keluar hanya dengan dirinya saja. Saya mau perang, mau pergi perang juga. Tapi saya tidak punya uang. Ada orang ketiga nanti, yang akan membelikan pedang, yang akan membelikan kuda, yang akan membelikan perbekalan, perbekalan dan seterusnya. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga adalah, ada orang yang duduk di rumahnya, karena kendala fisik dan kendala-kendala yang lain, duduk di rumahnya, tetapi dia termasuk orang mujahid. Karena dia membiayai orang yang pergi perang tadi. Dia membiayai orang yang kedua tadi. Kelompok kedua tadi. Nah, kira-kira begitu. Nah, kalau kita sekarang kan mujahidnya, lebih luas lagi. Seorang suami keluar dari rumah, mencari nafkah, menyebut dirinya sebagai, mujahid kan? Mujahid. Kan menafkahi, salah satu jihad kita adalah, menafkahi keluarga. Seorang guru mengajar di sekolah, mujahid. Seorang ustad mengajar, berda'wah dan seterusnya, juga mujahid. Seorang murid bahkan, yang belajar di sekolah, juga mujahid. Tadi, Pak Haji sudah menyampaikan hadisnya. Mansalah katarikan, apa, yaltamizu fihi ilman, sahhalallahulahu lahu tarikan ilal jannah. Barang siapa yang, menempuh satu jalan, menempuh satu jalan, untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya, jalan menuju syurga. Kan begitu. Lalu di hadis yang lain, Nabi mengatakan, man kharaja fitala bil ilmi, fahuwa fisa bilillahi hatta yarja. Orang yang keluar dari rumahnya, untuk mencari ilmu, maka dia tergolong orang, yang sedang berada di jalan Allah, sehingga dia kembali. Kalau dia tidak kembali, berarti dia mati di jalan Allah. Dia mati fisa bilillah. Mati fisa bilillah. Nah, kira-kira begitu. Itu hadis yang pertama. yang diriwatan oleh Imam Bukhari. Hadis yang kedua, diriwatan oleh Imam Ahmad, Nabi mengatakan, mirip sama, Tidak ada hari-hari di mana. Allah lebih mencintai suatu amal. Dan pahalanya paling besar. A'azam. Paling besar. Paling agung. Kepada Allah SWT, selain daripada hari-hari yang sepuluh ini. Iaitu, sepuluh hari pertama bulan Zulhijjah. Lalu Nabi mengatakan, fa'aksiru fihinna minat tahlili, wat takbiri, wat tahmid. Maka perbanyaklah kalian bertahlil, bertakbir, dan bertahmid. Kalau mau tambah lagi adalah, bertasbih. Maka kemudian kita baca, subhanallah, walhamdulillahi, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Perbanyak membaca itu. Kata Rasulullah SAW. Nah saudara sekalian, sebelum saya masuk kepada, ada empat paling tidak keutamaan, dari sepuluh hari pertama bulan Zulhijjah. Saya ingin, apa namanya, kita paham semua, tentang apa yang sedang ada fakta, di tengah-tengah kita hari ini. Bahwa kembali kita terbelah. Umat ini kembali terbelah. Terbelahnya kenapa? Karena ada yang, nanti terutama nanti di, apa namanya, kita akan terbelah di hari lebaran. Sebelum lebaran, kita akan terbelah di puasa Arafah. Puasa Arafah. Ada yang, nanti ada yang akan puasa Arafah di hari Jumat, dan ada yang akan puasa Arafah di hari Sabtu. Kita kembali terbelah. Dan ini fakta. Ini kita tidak bisa, tidak bisa rekayasat, kita tidak bisa bantah juga. Karena faktanya seperti itu. Umat kembali terbelah. Padahal kita berharap sesungguhnya bahwa, bagaimana supaya umat ini bisa, ya, bangsa ini terutama bangsa, kita tidak lagi terbelah. Mengulangi pembelahan di, di tengah-tengah masyarakat. Tapi mau tidak mau ini terjadi. Sebenarnya pembelahannya hanya dua. Tapi ada dua, ada dua pembelahan yang otomatis ada. Pertama adalah, terjadi pembelahan karena, hadis Rasulullah SAW mengatakan, berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Itu masih berapa hari lagi itu ya? 10 Muharram. Sekitar dua, ya, kalau hari ini tanggal 4, tanggal 3, berarti 27 tambah 10, 37 hari lagi. Dari hari ini. Muharram. Kurang lebih ya, kurang lebih. Bisa kurang, bisa pas. Bisa pas. Kata Nabi, salmu yaumi asyura, berpuasa pada tanggal 10 Muharram, asyura, yang kita sebut dengan hari asyura itu, yukafiru sanatal madiyah, menggugurkan dosa setahun yang lalu. Nabi menyebutkannya definitif sekali. As-sanatal madiyah, menghapuskan atau menggugurkan, dosa setahun yang lalu. Sampai di situ Nabi mengatakan. Lalu berikutnya Nabi mengatakan, wasawmi yaumi arafah, dan berpuasa pada hari arafah, pada hari arafah, yukafiru sanatainil madiyah wal mustakbalah, menggugurkan dua tahun dosa, satu tahun yang lalu, dan satu tahun yang akan datang. Sangat definitif sekali, Nabi menyebutkannya seperti itu. setahun yang lalu, dan setahun yang akan datang. yukafiru sanataini al madiyah wal mustakbalah. Setahun yang lalu, dan setahun yang akan datang. Kalau masih ingat, apa namanya, salah satu isi dari kajian kita di bulan Ramadan kemarin, bulan Ramadan kemarin, dan mungkin ustadz yang lain menyampaikan, ketika Nabi mengatakan, mensama ramadana, imanan wahtisaban, gufiro lahu mata kaddama min zembihi wa mata akhar. Begitu ya. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, karena iman dan rasa penuh harap, imanan wahtisaban, Nabi menjanjikan adalah, gufiro lahu mata kaddama min zembihi wa mata akhar. Diampuni dosanya yang lalu tanpa batas, dan dosanya yang akan datang tanpa batas. Nabi tidak menyebutkan, setahun yang lalu, setahun yang akan datang. mata kaddama min zembihi yang lalu, wa mata akhar dan yang akan datang. Tanpa Batas Waktu. Ini bukan sinetron, lagu sinetron yang di RCTI itu. Apa judulnya ya? Ada sinetron itu ya? Tanpa Batas Waktu. Tanpa Batas Waktu. Oke. Jadi, Ramadan lebih, jauh lebih, lebih apa namanya, kalau kita membandingkan, Ramadan adalah, potongan terbaik dari umur kita. Kira-kira begitu. Nah, saudara sekalian, ketika kita membaca hadis ini, wasawmu yaumi arafah, dan berpuasa pada hari arafah, yukafiru senetaini, menggugurkan dua tahun dosa, al-madiyata wal-mustaqbala, setahun yang lalu, dan setahun yang akan datang. Oke. Sampai di sini. Clear ya? Clear. Lalu kemudian, pertanyaannya adalah, kapankah kita puasa arafah, untuk, realita, kenyataan, fakta yang ada di depan mata kita. Apakah kita akan berpuasa, seperti yang Nabi sampaikan, saumu yaumi arafah. Karena, sebahagian ulama kita, sebahagian ulama kita, memahami, kata, yaumu arafah, hari arafah adalah, hari ketika jamaah, haji sedang wukuh di Arafah. Dan itu hari Jumat. Untuk tahun ini ya, untuk tahun ini, itu jatuh pada hari Jumat. Itu, itu fix. Fix. Jamaah haji kita akan, ada jamaah kita yang haji? Tahun ini? Kalau di tempat saya, ada dua. Jadi, ketika kita membaca hadis ini, maka yang kita pahami, atau sebahagian ulama memahaminya adalah, saumu yaumi arafah, yaitu hari arafah, ketika jamaah haji sedang wukuh di Arafah, dan nanti tahun ini, tahun ini, akan terjadi, akan wukuh, akan dilaksanakan, pada hari Jumat. Jumat besok. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, lima hari lagi. Kan wukuh. Nah, itu, kelompok pertama. Bukan, kelompok ini bukan hanya kelompok yang ada di, di, di Arab, Saudi, dan sekitarnya, tapi juga ada di Indonesia. Ya, pasti saya, saya sangat meyakini, bahwa ada di antara kita yang akan puasa di hari Jumat. sehat Jumat. Tetapi, sebahagian ulama Indonesia, ulama atau sebagian ustadz kita di Indonesia, ustadz kita di Indonesia, berpendapat bahwa, hadis ini, saumu yaumi arafah, artinya bahwa, berpuasa pada tanggal 9 Zulhijjah di negara masing-masing. berpuasa pada tanggal 9 Zulhijjah di negara masing-masing. Dan kalau kita mengikuti versi pemerintah, atau depak dalam hal ini, berarti kita akan puasa di hari Sabtu. Jadi, ada yang akan puasa di hari Jumat, ada yang akan puasa di hari Sabtu. Ya, dan ini tidak bisa kita hindari. Tidak bisa kita hindari. Kalau demikian, kalau ada dua pendapat seperti itu, maka saudara sekalian, kita boleh memilih satu di antaranya. Silakan. Saya tidak bisa mewakili, atau memaksakan bahwa, harus puasa hari Jumat, atau puasa hari Sabtu. Silakan saudara-saudara sekalian, maka saya mengatakan, beruntung Anda semua yang hadir pada malam hari ini. Sebab yang tidak hadir, pasti tidak tahu. Kalaupun dia tahu, mungkin dia akan berada di, di kelompok yang ketiga. Kelompok yang ketiga adalah, karena ada perbedaan antara, apakah kita puasa di hari Jumat, atau hari Sabtu, maka dia akan mengatakan, ini kan sunnah. Saya tidak mau puasa. Sunnah, kan? Dan itu tidak salah. Itu tidak salah. Dan apa? Sunnah, Bapak? Sunnah. Daripada kita ribut-ribut, saya tidak puasa. Itu kelompok ketiga. Terjadi pembelahannya. Ada kelompok keempat, Pak. Yang tidak pernah mikir tentang itu. Ada ya? Ada, banyak. Banyak orang yang, terserah kalian mau puasa, mau tidak puasa. Tidak ada urusan saya. Tidak pernah bicara tentang itu. Tidak pernah ber... Tidak ada. Tidak pernah dipikirin. Apa? EGP gitu. Ada yang EGP, Pak, tentang itu. Jadi kita terbelah. Sebenarnya pembelahan yang paling ini adalah, di dua itu. Yang Jumat dan Sabtu. Nah, ada pembelahan ikutan. Yang tadi adalah, Wah, daripada kita berantem, Jumat atau Sabtu, saya tidak puasa. Netral. Netral. Kalau di masa pemilu, dia golput. Dia golput. Ada yang tidak golput, ada yang tidak mikirin tentang itu. Tak pernah terbayang, tak pernah direncanakan akan puasa Arapah. Kira-kira begitu. Ada ya? Ada. Banyak. Banyak. Nah. Kemarin, Sabtu, Sabtu subuh kemarin, ada satu, seorang jamaah di Citerb. Di Citerb. Otanya begini, Stad, bagaimana kalau, kita ikut pemerintah saja. Jadi kita tidak usah, tidak usah ikut Saudi lah. Kita ikut pemerintah saja. Kalau ternyata ini salah, karena jelas bahwa wukup di Arapah nanti hari Jumat, baru kemudian pemerintah Indonesia sudah menentukan bahwa kita akan lebaran hari Ahab. Di hari Arapah itu jatuh, versi pemerintah ya, hari Arapah itu jatuh pada hari Sabtu. Kalau ternyata ini salah, dan kita berdosa, maka pemerintah yang akan menanggung dosanya. Us, keras gitu ya. Saya nampak jangan begitu Pak. Kasian pemerintah. Kalau 200 juta umat Islam harus ditanggung dosanya gitu ya. Sudah banyak dosanya soalnya gitu. Tambah lagi itu. Kasian mereka. Dan kita tidak pernah berpikir seperti itu sebenarnya. Janganlah ditanggung. Kasian mereka kalau harus menanggung ya. Harus menanggung. Sudah banyak yang ditanggung gitu. Sudah banyak yang ditanggung. Saya bilang, Pak, ini bukan persoalan menanggung dosa atau tidak menanggung dosa. Ini persoalannya adalah, ini pilihan. Dan silakan, yang meyakini bahwa, hadis Nabi tadi. Ini hadis sahih ya. Hadis Nabi tadi yang mengatakan, Hari Arapah itu adalah hari ketika orang sedang wukup di Arapah. Berarti hari Jumat. Dan ada yang memahami bahwa, hari Arapah yang dimaksud hadis Nabi adalah, tanggal 9 Zulhijjah di negara masing-masing. Di negara masing-masing. Jadi saudara sekalian, saya kira ini penting untuk kita, untuk kita ketahui, untuk kita ketahui, supaya kita bisa mengambil sikap. Kita tidak beradab pada kelompok yang ketiga, yang tidak puasa gara-gara, ada pertengkaran, ada pertengkaran. Ada perselisihan, atau ada perbedaan paham. Tapi kita juga tidak ingin beradab pada kelompok yang keempat, yang tidak pernah mikirin tentang puasa itu. Atau mungkin ada yang mengatakan, jangankan puasa Arapah, puasa Ramadan saja saya tidak puasa. Kira-kira begitu kan ini. Itu lebih parah lagi. Masya Allah, jasa kelahiran. Kopi ya? Hah? Mantap. Ya. Jadi saudara sekalian, itu penting untuk kita pahami tentang, dari sisi pikinya. Itu jawaban pikir saya. Kalau saya ditanya pribadi, saya ini pribadi ya, karena saya tidak ingin jadi provokator di tengah-tengah jamaah. Kalau saya ditanya pribadi, maka saya, jawaban saya adalah, saya lebih memilih puasa di hari Arapah, ketika jamaah hadis sedang wukup di Arapah. Kalau saya pribadi. Tapi kalau jawaban pikirnya adalah tadi itu. Itu jawaban pikirnya. Kalau sudah jawaban pikirnya seperti itu, maka kita boleh memilih satu di antara dua pendapat yang ada. Asal jangan di pendapat yang ketiga, kalau ketiga enggak usah kita diskusikan gitu ya. Enggak usah, enggak perlu. Enggak perlu kita kajian kalau pendapat ketiga dan keempat gitu ya. Itu ya, kira-kira demikian. Agar menjadi maklum oleh kita semuanya. Nah, saya ingin masuk pada, sebenarnya ini sudah poin pertama dari, poin pertama dari keutamaan 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu. Maka saudara sekalian, kalau ada yang mau puasa besok, silakan. Mau puasa hari Selasa, silakan. Hari Rabu, silakan. Hari Kamis, silakan. Nah, hari Jumat dan Sabtu itu menjadi pilihan. Menjadi pilihan. Sekarang, bagaimana kalau misalnya, saya mengantisipasi kalau ada pertanyaan. Bagaimana kalau Ustaz, saya puasa hari Jumat, tapi saya lebaran hari Ahad. Bolehkah? Boleh. Boleh. Ini rencana kita hari apa? Ahad. Ahad ya? Jangan minggu lah. Hari Ahad aja gitu. Ya. Nah, itu apa, itu apa namanya, langsung umum, umum bebas dan rahasia saja itu kalau. Ya. Luberlah kira-kira begitu ya. Langsung umum bebas dan rahasia. Ya. Dua kali sholat gak apa ya? Dua kali sholat. Dua kali sholat. Nah, apa hukumnya dua kali sholat tadi? Karena tadi malam juga saya ditanya dengan pertanyaan yang sama. Iya. Jadi kita selesaikan dulu yang tadi, poin pertama. Bolehkah saya puasa hari Jumat? Kalau yang puasa Sabtu, tidak usah bertanya. Kalau yang puasa hari Jumat, lalu sholatnya hari Ahad, bolehkah? Boleh. Saya katakan boleh. Saya katakan boleh. Dalilnya adalah, terjadi di zaman Rasulullah SAW, tapi waktu di masa Nabi, yang ditunda itu adalah sholat idul fitri. Memang bukan idul adha. Tapi judulnya sama-sama sholat id. Ya. Jadi suatu ketika di masa Rasulullah, itu Nabi masih puasa di hari ke-30, bulan Ramadan. Yes. Hari ke-30, bulan Ramadan. Lalu kemudian ada dua orang sahabat laki-laki, datang menghadap, tapi sudah agak siangan. Agak siangan. Datang menghadap kepada Nabi, lalu keduanya bersumpah, Ya Rasulullah Demi Allah. Kalau saudara sekalian, kalau seseorang sudah bersumpah Demi Allah, jangan dikejar lagi. Ini Demi Allah, kamu benaran apa enggak? Jangan dikejar lagi. Kasian dianya. Jadi Demi Allah itu sudah puncak. Sudah puncak ya. Ada pun ternyata misalnya, Demi Allah yang tadi adalah tidak benar, tidak benar, itu urusannya dia dengan Allah. Urusan dengan kita sudah selesai. Sebenarnya sih hakim ya, para hakim itu, kalau mau, tidak usah banyak bertanya, apa mengadili orang, pekan ini diadili, tunda lagi pekan depan, tunda lagi pekan berikutnya, sekali saja. Ya sudah lah. Begitu dia. Suruh bersumpah saja. Bersumpah saja. Di masa Nabi datanglah dua orang sahabat, laki-laki, menghadap, dan mereka mengatakan, Demi Allah, tadi malam kami telah melihat bulan. Ini sudah bulan syawal. Sudah muncul bulan syawal. Lalu Nabi mengatakan, Wahai Bilal, umumkan kepada seluruh khalayat, penduduk Madinah, untuk hari ini berbuka. Ini sekarang makan. Makan hari ini, karena tidak mungkin lagi kita sholat id. Sudah panas. Panas. Sudah panas. Besok baru kita sholat, kata Nabi. Jadi baru, besoknya baru mereka sholat id. Jadi ada, ada, ada contoh pernah terjadi di masa Nabi, di mana sholat id itu ditunda. Sebenarnya kalau kita ditundannya, bukan karena ini, karena memang, ya, tidak enak sholat sendirian kan gitu ya. Kecuali karena, ada mau beberapa orang, tutup pintu aja, tutup pintu gitu ya. Ada yang khutbah, tidak usah pakai mic ya. Jangan pakai mic gitu ya. Sudah sholat id di hari Sabtu misalnya. Misal gitu ya. Saya kasih bocoran aja, kalau ada yang mau sholat id hari Sabtu, itu masuk, puskesmas ke Muning, pasar, belakang pasar apa, belakang ke Muning itu, Muning, ada Masjid Muhammadiyah disitu, nah disitu akan ada sholat id di hari Sabtu. Iya. Ada? Ini bocoran kedua. Oh iya bocoran kedua. Oke, silahkan saja. Tapi, sekali lagi, sholat id boleh di, maksudnya, nanti boleh diqadah. itu bagi yang puasa di hari Jum'at. Kadapun yang puasa hari Sabtu, ya tidak ada masalah, selesai urusan kan, nanti sholatnya di hari Ahad. Nah, sekarang pertanyaannya, saat maulana tadi, bolehkah saya sholat id dua kali? Sebenarnya sih, tidak ada larangan untuk itu gitu ya. Pengalaman ini, saya pernah lakukan, waktu tsunami Aceh. karena hari pertama itu, saya belum dapat jadwal khutbah. Jadwal khutbahnya itu adalah, di hari kedua. Jadi, tahun 2004, pas tsunami Aceh itu, tsunami Aceh, saya masih ingat, itu, Indonesia juga sholatnya dua hari. Dua hari. Jadi, kita di sana, ada versi, terjadi dua versi juga. Terbagi dua versi. Ada versi yang sholat di hari, saya lupa harinya, tapi yang pasti dua hari. Saya dapat, khutbahnya di hari kedua. Tapi, tidak enak, kalau tidak ikut sholat di hari pertama, karena kita ada di situ, di tempat itu gitu ya. Di tempat itu. Nah, kira-kira begitu. Atau yang kedua, boleh juga saat maulana adalah, misalnya, apa namanya, mau sholat id di hari Sabtu. Tapi kan, bagi kita di sini, tidak ada kan. Kecuali pergi tadi kan, ke sejalan-jalan sempur, dan jauh-jauh lah. Jauh-jauh. Tapi, kalau ada yang melakukan itu, misalnya, sholat di hari Sabtu, dan panitia di hari Ahad, nah, itu dia kalau panitia. Kalau tidak panitia, ngumpet di rumah saja. Kan sudah kemarin kan, sudah kemarin. Setelah, orang sudah pada pulang, baru keluar, pakai baju jubah juga, pakai peci juga, nah, baru kelihatan gitu ya. Kelihatan. Disiasati saja lah, kira-kira begitu. Yang berarti jangan, jangan jadi provokator, orang, orang sudah, apa namanya, nanti sholat, pas sholat duhur, langsung, apa, takbir di masjid, gitu ya. Kita jadi provokator, jadi gitu ya. Jangan, nggak bagus, nggak bagus. Udah, biarlah, kita mengikuti arus besar umat, umat ya, yang ada. Tapi, secara pribadi, kita memilih, misalnya, Jumat, lalu kemudian, kita lebaran di hari Sabtu. Nah, kalau tidak panitia, kalau saya, kalau Satmaulana tidak panitia di hari Ahad, maka, sebenarnya tidak ada kebutuhan untuk mengulangi yang kedua, sholatnya. Tapi, kalau panitia, yang tadi malam nanya saya adalah panitia. Jadi, dia panitia di hari Ahad, tapi dia pengen, apa, sholat di hari Sabtu, di, 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 apa namanya, di belakang pasar kemuning itu. Pasar kemuning itu. Pasar Cumanis ya. Nah, silakan saja, misalnya, ada kebutuhan seperti itu ya, mau dia apa lagi. Atau yang kedua adalah, niatkan ini, sholat yang kedua, sholat, sholat duha, misalnya gitu. Sholat duha yang takbirnya banyak. Takbirnya banyak ya. Sholat duha yang takbirnya banyak ya. Ya, takbirnya takbir, takbirlah kira-kira begitu ya. Kemudian seterusnya. Itu mungkin ya, tentang, tentang ini. Tidak ada larangan pada, pada, pada dasarnya. Yang kedua, saudara sekalian, yang kedua, adalah, 10 hari pertama bulan Zulhijjah, disebut sebagai hari yang agung, salah satunya adalah karena, di saat itulah, ayat apa, surah Al-Ma'idah, ayat 3, Al-Yawma Atmaltu Lakum Dinakum, Wa Atmamtu Alaikum Ni'mati, Wa Raditu Kelakumul Islam, Madina diturunkan. Jadi, ayat ini turun, di bulan Zulhijjah, di, apa, di antara, 1 sampai 10 Zulhijjah itu. Dan, ketika ayat ini turun, sebagian sahabat sudah membaca isyarat. Jangan-jangan ini isyarat, bahwa Nabi segera akan, meninggalkan kita. Karena sudah turun ayat yang, apa, sesyariat sudah sempurna. Jadi, setelah ayat ini turun, ayat berikutnya, tidak ada lagi ayat perintah. Ayat tentang, apa, wajibnya melakukan sesuatu. Syariat sudah sempurna. Maka Allah mengatakan, Al-Yawma Atmaltu Lakum Dinakum, hari ini telah kesempurnakan agama kalian. Wa Atmamtu Alaikum Ni'mati, dan telah kesempurnakan pula ni'matku kepada kalian. Dan, poin yang ketiga, dan yang paling penting adalah, Wa Radhi Tula Kumul Islam Adina, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Sudara sekalian, sudara sekalian, perhatikan baik-baik, ayat ini, Allah, Allah yang memberi pernyataan, pernyataan, bahwa Allah telah ridha dengan Islam sebagai agama kalian. Wa Radhi Tula Kumul Islam Adina, Allah, bukan hanya Nabi, bukan para sahabat, bukan para ulama, tapi Allah yang langsung mengatakan bahwa, Wa Radhi Tula Kumul Islam Adina, ya, supaya kita semakin kuat, semakin kuat. Sebelum ayat ini turun, atau jauh sebelum ayat ini turun, Allah sudah mengatakan, Badan siapa yang mencari agama selain Islam, tidak akan pernah diterima oleh Allah SWT, dan pada hari kiamat nanti, dia akan termasuk orang yang merugi. Ini masih, kalau ini orang, apa namanya, isyarat awal lah, kira-kira begitu. Berikutnya turun ayat, yang kita baca setiap Jumat, atau yang dibaca oleh khatib setiap Jumat adalah, Ya ayuhalladina amrattakullaha qatukatihi, terus, Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu tegas. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Lalu ayat ini menutup semuanya, ketika Allah mengatakan, Wa radhi Tula Kumul Islam Adina. Ayat ini turun di, 10 hari pertama bulan Zulhijjah, dan inilah salah satu mengapa, mengapa hari-hari ini, agung dan mulia, di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, yang ketiga, saudara sekalian, adalah, hari-hari ini agung, dan mulia di mata Allah, karena di hari inilah, terutama di tanggal 10, tanggal 10 Zulhijjah, mau tanggal 10 hari Sabtu, atau hari Ahad, cuma nanti yang sholat hari Sabtu, jangan tiba-tiba, pulang-pulang langsung motong kurban. ini jadi provokator lagi, ngotong sini, lalu dari bagi-bagi semua, sabar, besok saja, sabar besok ini, supaya tidak ada di antara kita. Tapi kalau ada yang berpendapat demikian, maksudnya, adalah yang puasa Jum'at dan sholat id, di hari Sabtu, monggo, itu adalah pilihan yang tidak salah, ya, pilihan yang tidak salah insyaAllah, karena membaca hadis Nabi tadi, hadis Nabi tadi. Kalau Sabtu, apa, hari Ahad lebaran, berarti, itu juga pilihan, salah satu pilihan, karena itu adalah keputusan pemerintah Republik Indonesia. Dalam hal ini. Nah, oleh karena itu, saudara sekalian, di hari inilah, di tanggal 10 Zulhijjah, tanggal 10-nya apa, Sabtu atau Ahad, paling banyak tertumpahnya, darah-darah hewan kurban. Darah-darah hewan kurban. Maka kemudian, hari-hari ini disebut adalah, hari-hari yang agung, dan mulia di mata Allah. Terakhir, saudara sekalian, kenapa hari ini, atau hari-hari ini yang mulia? Karena di tanggal 9 Zulhijjah, adalah, hari di mana jama'ah haji, sedang wukuf di Arafah. Sedang wukuf di Arafah. Dan, bukankah Rasulullah S.A.W. mengatakan, Al-Hajju Arafah. Haji adalah Arafah. Atau Arafah adalah, penentu, sah tidaknya, haji seseorang. Maka orang yang berhaji, saudara sekalian, orang yang sedang melaksanakan, bagaimana haji, mau koma, mau sakaratul maut, sakaratul maut sekalipun, dia harus dihadirkan fisiknya, di area Arafah. Di area Arafah. walaupun dengan menggunakan mobil ambulans. Harus hadir. Kalau tidak, maka tidak haji yang bersangkutan. Tidak haji yang bersangkutan. Jadi, selama dia masih bernafas, orang yang sudah, apa namanya, melakukan prosesi haji itu, prosesi haji, mau sakaratul maut, mau koma, tidak goyang lagi, tapi dia masih nafas, masih nafas. Fisiknya, fisik ya, fisiknya harus hadir di area Arafah. dari sejak, cendongnya matahari, atau masuknya waktu zuhur, sampai terbenamnya matahari. Sampai terbenamnya matahari. Tidak boleh, kasihan ya, ini orang sudah sakaratul maut, hanya sampai asar saja ya, tidak bisa. Tidak bisa. Dia boleh masuk sebelum maghrib. Kalau masuknya boleh telat, tapi keluarnya tidak boleh. Tidak boleh lebih awal. Dia boleh masuk menjelang maghrib, asar misalnya, atau setelah asar baru sampai di tempat, pakai ambulans, pakai ambulans misalnya. Tapi keluarnya harus setelah matahari terbenam. Tidak ada dispensasi. Pak tolong ya, Pak petugas, kasihan ini orang sudah sakaratul maut, yang penting nyentuh Arafah, boleh balik lagi ke rumah sakit. Tidak bisa. Dia harus ada di situ sampai matahari terbenam. Itulah saudara sekalian mengapa, Nabi mengatakan Al-Hajju Arafah. Kalau yang lain bisa ditundakan. Bisa diwakili. Melontar Jumlah, itu bisa diwakili, Pak. Kirim aja batunya. Tolong Pak ya, saya lagi kurang-kurang sehat nih. Ini batu saya tujuh, atau dua puluh satu ya. Dua puluh satu kalau tiga. Hari pertama sih tujuh. Tolong ya Pak ya, nanti diwakili. Boleh. Saya pernah mewakili lima orang. Tinggal dikali, kalau lima dikali dua puluh satu, berapa tuh Pak? Seratus, seratus lima ya kan. Seratus lima. Seratus lima. Lumayan Pak ya. Lima dikali dua puluh satu. Dan itu tidak boleh satu genggam langsung lempar, nggak bisa. Satu-satu gitu. Satu-satu. Lumayan kan seratus kali. Itu boleh diwakili. Tapi, ukup di Arapah tidak bisa diwakili. Maka, oleh karena itu, tidak mungkin ada, tidak mungkin ada satu orang, yang bisa misalnya, meniatkan haji untuk dirinya, dan untuk orang lain. Nggak bisa. Kalau Tawak bisa berkali-kali, Sai bisa berkali-kali, bisa gitu ya. Tapi kalau di saat hukup, itu tidak mungkin dilakukan dua kali hukup. Tidak ada dua kali hukup. Karena waktunya cuma itu. Dari cendlong matahari, sampai terbenam matahari. bedanya hadis sama umroh, bedanya hadis sama umroh ya, di Arapah itu. Di Arapah itu. Ada beberapa bedanya, tetapi yang paling pokok adalah, di Arapah. Orang yang pergi umroh, itu jalan-jalan, jalan-jalan, datang juga ke Arapah. Tapi jalan-jalan. Ziarah maksudnya gitu. Datang jalan-jalan. Tapi tidak untuk wukup. Nah, saya kira itu, saudara-saudara, saya kira itu yang paling pokok yang saya sampaikan. Dan yang paling penting adalah tadi, poin pertama tentang, tentang, apa namanya, kita mau puasa, yang mau puasa, yang mau puasa ya, yang mau puasa, apakah puasa di hari Jumat, atau mau puasa di hari Sabtu. Itu pilihan. Bagi yang membaca hadis, dengan teks hadis tadi, Maka tentu dia akan puasa di hari Jumat. Tapi bagi yang memahami, bahwa hari Arapah itu adalah, sama dengan tanggal 9 Zulhijjah, di negara masing-masing, maka berarti dia akan puasa, mengikuti pemerintah, akan puasa di hari Sabtu. Dan sudah sekarang, sekali lagi saya mengatakan, silahkan pilih satu, di antara dua pendapat yang ada. Kalau pendapat ketiga, tidak usah diumumkan. Pendapat ketiga, tidak usah diumumkan. Cukup yang satu, atau dua. Dan tolong nanti, saya saling mengingatkan, kita di grup WA yang ada, supaya, yang mau puasa ya, semula diingatkan di hari Kamis. Yang mau puasa besok, atau yang mau puasa Sabtu, tidak usah dipaksa, tidak usah dipaksa. Masing-masing saja dengan, apa yang kita yakini, sebagai satu kebenaran insyaAllah. Dan, Nabi SAW mengatakan, manijutahada fa'asa, bapalan uajaran. Badan siapa yang berijetihad. Dan kira-kira ini, kita memilih salah satu ijetihad kita. Dan Nabi mengatakan, barang siapa yang berijetihad, dan benar, dia dapat dua pahala. Wamanijutahada fa'akhto'al palahu ajarun wahid. Dan barang siapa yang berijetihad, dan salah ijetihadnya, maka dia tetap dapat satu pahala. tidak ada yang salah. Kira-kira begitu. Cuma kita mengejar, yang dua atau yang satu. Yang dua atau yang satu. Cukup? Subhanallah kebaikannya. Eh. Oke, cakep. Cukup. Baca doa kapital majlis. Subhanallah kebaikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.